Lancar semua, insya Allah kalau gak ada halangan besok isunya sudah bisa diambil sama kepolisian dari Polres Jakarta Selatan Tapi kalian tunggu aja Ibu Humas yang ngomong ya Bapak Biasi siapa? Humas yang bicara ya Tadi Niki cumpet ketemu sama saksi ya? Ketemu tadi kan turun, kalian gak ngeh ya? Gak tau lah saksinya baru saja turun Mungkin ada obrolan apa kan Niki di atas sama saksi? Luar biasa deh saksinya Kalau denger dari ceritanya, kalau gak ada hukum kayaknya mendingan gue lindus deh Kalau gak ada hukum di Indonesia ya Tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum biarkan ini menjadi proses hukum aja Sadis Sadisnya seperti apa sih? Itu saja cukup sampai disitu Bisa dibilang saksi kunci gak sih ini Kak Niki? Ini kuncinya double banyak kuncinya Dia yang banyak tau Jadi dia yang banyak tau Jadi gini, ada beberapa saksi yang berkomunikasi melalui WhatsApp Tapi dia berkomunikasi langsung bertemu dan berjalan bersama Jadi dia yang menceritakan dari awal Jadi ya itu yang dikatakan Niki Ya begitu mendengar, ini kalau gak ada hukum udah selesai Saya pakai hukum sendiri ya Nanti ini saksi dari Indonesia juga atau dari Indonesia? Tempat curhatnya Loli gitu bisa dibilang lah? Tempat curhat? Artinya ini sama sekali tidak menyangka banget ya Niki? Ya gak nyangka, gak nyangka bakal separa ini gitu Kali Niki udah ketemu ngomong langsung secara hati ke hati sama Loli Belum sih kan itu mungkin sebandingnya gitu? Kalau ngomong dari hati ke hati tentu belum Karena kan kemarin kan emosinya masih belum bisa dikontrol Seperti yang kalian tau Ini juga harus diluluskan ya Tidak ada penjemputan paksa ya Kalian ini jangan pada Kadang-kadang yang bikin berita ini pada blon gitu ya Penjemputan paksa Gak ada penjemput paksa Semua sudah sesuai sama SOP-nya Karena ada saya disitu, ada lawyer Ada abang juga gitu kan Jadi gak ada penjemputan paksa Terus kalau ditanya apakah sudah bicara dari hati ke hati Belum Karena emosinya belum stabil Masih butuh di Apa bang? Ditenangkan Ditenangkan Makanya kan setiap hari ini psikolog semuanya Dari komunas anak juga Selalu dateng Dan gue juga selalu ngecek bagaimana keadaannya hari ini Apakah sudah makan Apakah mau makan Pokoknya semuanya Selalu komunikasi dengan baik Sama orang yang jagain sekarang gitu Sekarang kan juga dia gak Dia gak bisa lihat TV Dia gak megang handphone Dia gak bisa Ngapain-ngapain Dia harus tenang Ya bang ya Harus tenang Harus Apa ya Mengendalikan emosinya dulu Baru nanti kalau Kata orang dari rumah aman Sudah oke Ya baru diadakan nanti pertemuan lagi gitu Jadi di safe house ya Ya di safe house Tapi sudah diperbolehkan untuk ketemukan nanti Gak boleh siapapun Harus minta izin dari aku kan Masih di bawah umur Oh maksudnya sudah ketemu sama kan nanti juga Aku juga belum Karena kan kemarin ketemu terakhir kan masih Emosional Emosional gitu Aska banyain gak sih kakaknya Dibu anak-anak kan Pembergannya umur biasa besar gitu kan Anak-anak kok tuh Gak pernah ada yang dikasih gadget Nah baru Laura aja yang dikasih gadget Karena dia sekolah ke luar negeri Aska Ardana aman Dia bukan anak-anak dari sekolah SD Impress Yang ibunya tukang gosip ya Jadi dia gak dengar tuh Berita-berita kayak gini Kadeki setelah membuka 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 Banyak lah Banyak makanya gue juga Agak sedikit Kenapa ya kayak Gemes ya Oh ini orang-orang dewasa ini Pada otaknya pada kemana Ya gitu Ini soal transferan itu Kan dibantah ya Artinya kamu tau gak Apakah itu tidak di Bang situ Tapi kan ada Ada akun-akun bank lain gitu Kalo maling Maling aku penjara penuh deh Kayaknya deh Namanya maling gak ada yang aku Tapi kan nanti kita buktikan aja kan Dari mutasi Transferan Apa segala macem Bisa dibuktikan Kadeki reaksinya kemarin Fadil kan sempat dengan dia Percaya diri membantah Bahwa dia tidak melakukan Kalau dia melakukan Dia berhasil Dia akan terus sendiri Kadeki tanggapannya seperti apa Kalau saya langsung Saya tanggapin Jadi karena Seseorang Jadi gini Saya bicara umum saja ya Supaya paham Seseorang yang dilaporkan Seseorang yang menjadi tersangka Seseorang yang menjadi terdakwa Itu jangankan membantah Kalau perlu tiap hari suruh bantah Diam pun boleh Jadi kami tidak akan pusing Dengan apa yang dikatakan Karena kami berdasarkan bukti-bukti yang ada Berdasarkan saksi Berdasarkan bukti tertulis WA, foto Hasil visum Kita gak butuh pengakuannya dia Suruh ngomong apa saja Kalau perlu tiap hari suruh bicara Suruh bantah tiap hari Karena bantahannya itu Akan menyebabkan dia berbohong Dari satu kebohongan Dengan kebohongan-kebohongan tersebut Seperti itu Ma, kemarin pihak sana kan memberikan bukti USG Lu lagian gue bingung ya Kalian-kaliannya udah tau Yang lawan gue ini belum ya Kenapa ya masih aja ditanya-tanya melulu Gue bingung gak ngerti Yang diperkarakan itu bukan mulai September Ya Rasman Kesel banget gue Katanya anaknya dokter Kok blow on gitu loh Gue gak ngerti Udah dipecat jadi lawyer Masih aja deh yang pake jaksanya Jadi gini Supaya semuanya paham Jadi gini ya Ada seseorang Ini saya ilustrasi saja Biar gampang Ada orang Menyatakan bahwa Saya tidak melakukan sesuatu Kan seperti itu Tiba-tiba dia bawa bukti Bukti foto Untuk membuktikan Ada kejadian lain Kejadian lain itu Membuktikan adanya perbuatannya dia Paham ya Jadi foto USG nya dia itu Membuktikan apa Yang selama ini Disangkal namanya Ngapain orang USG Kalau tidak terjadi sesuatu Apalagi USG anak kecil Itu tidak berlaku Anak yang dibawa umur Tidak boleh melakukan Perbuatan doku Gimana ada boleh USG Umur segitu Berarti kenapa tuh Emang rasman ya Emang adanya rasman tuh Jadi tambah blunder Tambah rasman Lu Lu rehat deh Minggu depan Minggu ini Minggu ini Ini kan udah minggu depan Ini kan Senin Selasa Rabu Antara itulah Selasa Rabu Kamis Jumat Ada mungkin langsung ditahan gak bang Kami kalau Fadil kesini Baga datang Buat konsultasi langsung Atau kayak gimana kan Wah gue pengen banget ketemu Yang gak ada kamera Pokoknya gak ada kamera Gak ada CCTV Gue pengen banget ketemu Kalau ketemu Pengen ngapain gak Mau ngapain gak Apa yang mau dilakukan Ya itu rahasia lah Simulasinya kan udah gue kasih lihat tuh Ya udah Soal VR sendiri Soal VR sendiri Alah VR Enggak usah dinamanya Juga orang blow on Begitu Biar aja lah Ini kan lumayan viral Di media sosial Dan banyak yang mengparodikan Ke Loli gitu Kiranya kakak ada Konser ke situ juga gak sih Kalau masih parodi Atau cuma suara-suaranya Dijadikan lucu-lucuan Masih gak apa-apa Tapi kalau udah mukanya Laura diedit Dinyinyi-nyi Ya saya laporin lagi Itu aja Kalau saya bisa laporin Indra Tarigan Gara-gara ngedit fotonya Laura Kenapa saya gak bisa Ngelaporin yang lain juga Oke Oke Kemarin bikin sayang Laura Kenapa Masih berlaku lah Anak gue nya Rasna lo yang Eh Belum terjawab Belum terjawab Belum terjawab tadi Gak ada Udah ya kan Lu ambil aja ya Potongan-potongan live IG gue Oke Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Ditekan ya tombol lonceng merahnya